Bersama buru-buru pabrik yang berada di Kota Depok, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja hari ini. Buru pabrik yang berada di sekitar Jalan Raya Bogor ini mogok kerja di pabriknya untuk berunjuk rasa menolak undang-undang cipta kerja. Dengan membawa spanduk, para perwakilan Serikat Buruh ini menyuarakan penolakannya pada UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR kemarin. Sudah kenap 74 tahun, Indonesia merdeka. Sudah selama itu pula, bangsa ini mengakhiri perjuangan melawan penjajahan. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Berbagai macam sistem konstitusi telah diuji coba. Dua orde telah lama lewat dan era reformasi menandakan betapa kebebasan itu perlu dan dibutuhkan untuk membangun Indonesia di masa mendatang. Tapi betulkah kita sudah benar-benar merdeka? Jawabannya tak mudah dirumuskan. Apakah sudah benar-benar merdeka atau belum sama sekali? Sebab kita belum berhenti untuk berjuang. Belum ada kata akhir untuk capaian-capaian yang ingin dan akan diraih. Sebelum era kemerdekaan, tujuan bangsa ini hanya satu. Mencapai kemerdekaan dan menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat. Betapa ini menjadi harapan dan cita-cita yang amat berharga bagi bangsa yang lebih dari 350 tahun berada di bawah tekanan kolonialisme. Mungkin kita sudah benar-benar merdeka dalam arti tidak ada lagi penjajahan. Tetapi bersamaan dengan itu, problem-problem baru pun bermunculan. Kita masih sangat ingat kata-kata Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganku akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Sekarang, betapa kita menjadi sangat mengerti bahwa untuk membangun sebuah bangsa yang besar dan maju, perjuangan itu akan lebih sulit ketimbang melawan penjajahan itu sendiri. Di era penjajahan, musuh bangsa ini hanya satu, kaum penjajah, yang sama sekali berbeda dengan kita, baik warna kulit, bahasa, bahkan agama. Tetapi para pahlawan terdahulu telah membuktikan bahwa tidaklah mustahil bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan dan menancapkan panji-panji kemerdekaan secara mutlak dalam api semangat dan nasionalisme. Tidak ada kompromi untuk penjajah. Seperti diungkapkan Tan Malaka, bahwa Tuhan rumah tidak akan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya. Sekarang, kita tak lagi hidup di era itu. Kita lahir dan tumbuh dalam suasana yang amat merdeka tanpa ada tekanan dari pihak manapun atas nama penjajahan. Namun, merdeka dalam hal keadilan dan kesejahteraan. Sayangnya, belum benar-benar kita capai. Bahkan hingga detik ini, permasalahan-permasalahan bangsa Indonesia menjadi semakin runcit dan pelik justru ketika berjuang melawan bangsa sendiri. Jika kita mengikuti logika linier bagaimana keadaan bangsa Indonesia, barangkali kita menjadi bangsa yang begitu kuat dan benar-benar maju. Betapa tidak, kita memiliki semuanya. Kekayaan alam, kekayaan kultur, sumber daya manusia yang begitu banyak. Tapi mengapa yang terjadi justru sebaliknya? Kita menjadi bangsa yang miskin dan ketimpangan ada di mana-mana. Apa yang salah dengan negeri ini? Untuk menjauh pertanyaan yang amat sulit itu, kita perlu kembali keungkapan Bung Karno, bahwa yang menyebabkan kita begitu mandul dalam hal kemajuan dan begitu miskin akan kesejahteraan adalah diri kita sendiri. Bangsa kita sendiri, dan ulah tangan-tangan kotor mereka yang bicara atas nama kesejahteraan, tetapi mencuri uang rakyat. Mereka yang bicara atas nama keadilan, tetapi menjadikan hukum kita rapuh, dan mereka bicara atas nama nasionalisme, tapi malas bekerja. Dan betapa sulitnya perjuangan ini. Itulah sebabnya, saat Bung Karno dijatuhkan oleh Soeharto, beliau tidak mau melawan, padahal beliau mampu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!